Intro Bismillahirrahmanirrahim Kelas sosial nampaknya sangat penting untuk tetap dipertahankan, makanya terjadi geger yang menggelim-gelim jauh ke arah pertarungan primordial pribumi versus non-pribumi. Padahal jika sejak awal ditarik ke pendapatan ilmiah, maka hal yang tentu akan menikmatinya sebagai hasilnya intuatual yang dapat menambah berbedahan pengetahuan. Geger yang dimaksud di sini adalah reaksi terhadap buku Kiai Haji Ibadudin Usman berjudul Menangkar Kesahian Nasab Habib di Indonesia. Karya intuatual melalui kejadian ilmiah harusnya mendapat apresiasi dan reaksi positif, baik berupa diskusi, debat ataupun kritik. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, kebanyakan dari hadiah baik dan muhim-muhiminya merasa mendapat ikaman dari buku Kiai Haji Ibadudin ini. Kebanyakan dari mereka menyandakan dengan tanggapan emosional, menggiring opini seolah Kiai Haji Ibadudin tidak meyakini adanya zuri yang Rasulullah secara keseluruhan, padahal yang disorotik Kiai Haji Ibadudin hanyalah kesahian Nasab Husus Bani Alawi. Reaksi seperti ini wajar, karena selama ini seperti ada skenario yang mengesankan bahwa Bani Alawi adalah satu-satunya keturunan Rasulullah yang ada di muka bumi, setidaknya di Nusantara. Yang parsial digeneralisasi, yang salah satu dianggap satu-satunya, sehingga akibatnya ditengarai terjadi proses alisasi teradar ulama masyur di masa lalu, atau penyebar agama Islam di suatu tempat yang identitasnya kabur atau dikeburkan, kemudian dicantolkan garga dari Bani Alawi, dan dibuat narasi seolah-olah mereka yang dihormati dan dimuliakan di suatu tempat, karena jasa-jasanya dimasalah lalu dalam menyebarkan Islam adalah leluhur habaib. Bani Alawi adalah salah satu, jika benar atau yang mengaku, klan-klan keturunan Rasulullah, bukan satu-satunya dan klan lain keturunan Rasulullah. Mengkritik atau meragukan Nasab Bani Alawi tidak berarti mengkritik atau meragukan Nasab seluruh keturunan Rasulullah. Serangan beruntun-beruntun yang langsung meruntukkan kesombongan Bani Alawi Rabi Ta'alawi yang tersebut antara lain. Serangan pertama, Kiai Haji Imanuddin melalui penelitian yang berkesimpulan, bahwa Nasab Bani Alawi terputus sekitar 500-100 tahun. Ahmad bin Isa Al-Muhajir disebutkan hanya memiliki tiga anak, Muhammad, Ali, dan Hussein. Tentang hal ini, ulama Nasab berbeda pendapat, karena yang disepakati atau mutafak alai hanya Muhammad sebagai anak Ahmad bin Isa. Dua yang lain, yakni Al-Ali dan Hussein masih diperselisihkan ulama-ulama alias Muhtalafalai. Baru kemudian hari muncul nama lain seperti Abdullah dan Ubaidillah. Ubaidillah inilah yang merupakan nenek-neng moyang parah Habai Balawi. Jika Bani Alawi tidak dapat mengajukan bukti berupa referensi kitab ulama-ulama Nasab yang mencantar nama Ubaidillah secara-sara sebagai keturunan Rasulullah, maka geberakan pertama dari buku Kiai Haji Imanuddin ini telah cukup untuk menumbang klaim Bani Alawi sebagai suriah Rasulullah. Balasan dari pihak Alawi yang mengatakan bahwa ada banyak kitab yang menyebutkan nama Ubaidillah yang bisa membantah Sisi Kihai Haji Imanuddin, tapi kitab yang dimaksud tersebut tidak pernah diperlihankan siapa pengarang, judul kitab, tahun ditulis, dan halaman berapa yang menyebutkan nama Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Ada juga yang membalas Sisi Kihai Haji Imanuddin dengan mengatakan bahwa tidak disebutkan dalam kitab abad kelima hijriya, bukan berarti tidak ada. Jika pembuktian nasab tidak secara tertulis, maka yang dipakai adalah syuruh Ruhual Istifadoh, kesaksian orang-orang orang sezaman, diceritakan pada masanya, dan dikenal luas oleh masyarakat. Dengan metode ini, Bani Alawi membuktikan bahwa mereka yang tinggal di Yaman telah berdiketahui orang pada masa itu, sampai ke negeri Basrah, Irak. Dengan mengangkis kisah pertemuan Ubaidillah dengan rombongan Jamaah Haji dari Irak dan Basrah dalam perjalanan menuju Makkah. Serangan kedua, harapan untuk sembuh dari luka akibat keberakan pertama dan bangkit menancapkan kuasa lewat LKM KMK Nasab, kembali dilaporkan oleh pernyataan tegas nakib, pimpinan Nako Basrof Al-Faliyin di Mesir, yang merupakan Bani Hashim dari jalur Jalur Akil bin Talib. Setelah meneliti dalil-dalil dan pendapat-pendapat yang mengisbas Nasab Bani Alawi, serta dalil-dalil dan pendapat-pendapat yang membatalkan Nasab Bani Alawi, beliau menetapkan bahwa pendapat yang lebih kuat dan bukan sekedar perasaan kemanyatakan Nasab Bani Alawi tidak sah dan batal. Beberapa bukti keranjuan Isbas Bani Alawi seperti yang dijelaskan oleh Zaini dalam channel Youtubenya dengan mengutip sumber dari pernyataan Sayyid Al-Dawd Al-Akili sebagai berikut. 1. Apa yang disebut oleh pihak Bani Alawi sebagai riwayat masyur, karena kesaksian orang-orang pada masanya yang dianggap kisah fiktif oleh Sayyid Al-Dawd Al-Akili. Kisah tentang hijrahnya Ahmad bin Ishaqadamaut, menurut versi Bani Alawi, ternyata berseberan dengan sejarah yang ada di Irak. Berdasarkan sejarah yang ada di Irak, Ahmad bin Ishaq hijrah dari Baddak, Andalusia. Kata Sayyid Al-Dawd Al-Akili, sumber yang lebih kuat adalah sejarah versi Baddak karena beberapa alasan. Pertama, Ahmad bin Ishaqadamu hajir tinggalnya di Baddak. Kedua, yang menceritakan tentang hijrahnya Ahmad bin Ishaqadamu hajir adalah salah satu keluarganya, yaitu Ali Al-Uraidi. Ketiga, versi yang mengatakan Ahmad bin Ishaq hijrah Khamadamu baru muncul ke belakang hari. Dua, selain Ismaq Nasab Bani Alawi berdasarkan kisah fiktif yang bertentangan dengan sumber yang lebih kuat ini, terdapat juga kisah lain yang sangat janggal, tetapi justru digunakan untuk memperkuat Ismaq Nasab Bani Alawi. Diceritakan, ketika Ubaidila disuruh naik haji bersama rombongan dari Ahmad Maut. Di tengah jalan mereka bertemu dengan rombongan dari Iran dan Basrah. Ternyata rombongan dari Iran dan Basrah mengenang Ubaidila, dan mereka bersaksi bahwa Nasabnya tersambung ke Rasulullah. Ini-ini aneh, kok bisa mereka langsung kenal kepada Ubaidila, seolah Ubaidila adalah tokoh yang sangat terkenal di Iran dan Basrah, sehingga siapa saja orang dari Iran dan Basrah akan mengenangnya, sedangkan ulama-ulama sahab saja tidak ada yang menyebut nama Ubaidila. Tiga, saat Ahmad bin Ishaq tiba di Adramaut, orang-orang Adramaut sudah mengakui bahwa beliau adalah Syed, tapi keluarga Ahmad bin Ishaq masih mau memperkokoh. Ali bin Ahmad, cicit dari Ubaidila berangkat ke Basrah, lalu meminta ispat kepada hakim di Basrah dan banyak-banyak orang di Basrah yang menyaksikan saat pengesahannya. Setelah mereka pulang, maka orang-orang Adramaut mengakui bahwa mereka adalah Syed. Dari kisah ini muncul beberapa pertanyaan. Kalau Ubaidila sudah mengispat Nasabnya, kenapa cicitnya harus mengispat lagi? Padahal mereka tinggal di Adramaut, kampungnya sendiri. Berarti cerita ini sangat jauh dari kebenaran. Klaim saat ini bahwa Bawawi bernasak kepada Saidina Hussein, baru dimulai abad ke-8 Hijriah. Tidak ada ulama Nasab yang mengatakan bahwa mereka bernasak kepada Saidina Hussein sebelum abad ke-8. Ini adalah klaim yang sangat terlambat karena Ahmad bin Ishaq hidup pada abad ke-4 Hijriah. Syed Aouda Al-Akili, pimpinan Koba Asra Al-Akili di Mesir, setelah meneliti pendapat-pendapat yang mengispat Nasab Al-Akili, serta pendapat-pendapat yang membatalkan Nasab Al-Akili, menetapkan bahwa pendapat yang lebih kuat dan bukan sekedar perangka, adalah pendapat yang menyatakan bahwa Nasab Al-Akili tidak sah dan batal. Sebenarnya pernyataan Said Aouda Al-Akili ini jauh lebih dahulu muncul dari PSS Skiyai Haji Imaduddin. Pengumumuman bahwa Nasab Al-Akili tidak sah dan batal, telah ditulis oleh Said Aouda Al-Akili pada tanggal 17 Februari tahun 2010, tapi tidak terekspos luas dan tidak membuat geger. Entah karena ditutupi atau belum mendapat momentum yang tepat untuk booming, karena keterbatasan akses informasi saat itu. Adanya pukulan dari dalam lingkaran Bani Hashim sendiri, menjadi salah satu bukti, bahwa mempertanyakan keabsahan Nasab Suriah Rasulullah yang disandangkan kepada sesuatu atau kaum tertentu, bukanlah merupakan tabu yang dapat disepadankan dengan melanggar hukum syari, mendapat dosa-dosa besar dan akan dijebloskan ke dalam meraka. Tapi hal ini adalah sesuatu yang wajar dan harus disikapi dengan kepala dingin. Mengajukan bukti valid saat menyangga, buku vs buku, tulisan berbalas tulisan, atau lebih bagus lagi kalau diadakan dialog, sehingga hal yang umum bisa menilai sendiri di mana pendapat yang lebih kuat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan masing-masing pihak. Untuk mengetahui lebih jelas pengumunan pembatasan Nasab Bahawai oleh Syaita Uda Al-Akili, silakan simak pembahasan ini dalam channel Youtubenya yang berjudul, Penelitian TIH Haji Imanuddin Tidak Mudah Dipatahkan Karena Sesuai Metode Nakoba Internasional yang di-upload tanggal 28 Mei tahun 2023. Sekali lagi, adalah wajar jika terjadi reaksi emosional dari kalangan Habaib, karena selama ini mereka terbiasa dengan privilege dari masyarakat, dan ketika keabsahan Nasab mereka dipertanyakan, maka privilege yang biasa mereka terima terima terang hilang-hilang, dan menjadi manusia pada umum-umumnya dalam kehidupan sosial. Dan sangat sulit merubah kebiasaan yang sudah tertanam secara turun-turun. Pembatalan yang dilakukan oleh Syaita Uda Al-Akili terhadap kapsahan Bani Alawi adalah serangan kedua yang semakin memburuk keadaan Bani Alawi. Serangan ketiga, dua serangan sebelumnya yang belum bisa disanggalkan oleh pihak Bani Alawi, disusul lagi dengan serangan ketiga yang nampaknya akan sangat menyakitkan karena datangnya secara tidak sengaja dari dalam tubuh Bani Alawi sendiri. Mohsen ofisial membahas kutipan kitab Al-Istizadah dengan judul Keluarga Bawai ditaksir karena menikah Syarifah Al-Hasani tidak kufu. Yang bisa dikaringkan sebagai berikut. Pertama, masalah kafa dalam kitab Al-Istizadah 2 halaman 1093 yang ditulis oleh Habib Ali Musim Asagaf menceritakan bahwa dihijaz dulu pada masa kekuasaan Syarifah Nur Rafiq, seorang dari Bani Alawi yang bernama Bapakya Alawi, menikah dengan seorang Syarifah Al-Hasani. Syarifah Maka pada saat itu marah besar kepada kalangan Bani Alawi dan minta kepada orang Bani Alawi yang menikahi Syarifah Al-Hasani tadi untuk mencerahkan istrinya. Kemudian dia dihukum 300 kali pukulan tongkat. Kedua, Bani Alawi dilarang menggunakan nama Syed, termasuk dipanggil dengan gelar Syed saat berbicara dengan mereka atau menambahkan kata Syed pada nama mereka, baik dalam catatan resmi atau tidak resmi. Kalau mau memperhatikan dua kisah yang ditulis oleh kalangan Bani Alawi atau sekufu. Artinya, Syarifah Maka di Kalangan Bani Alawi tidak mengakui bahwa Bani Alawi adalah bagian dari Zuriya Rasulullah. Dua, larangan menggunakan gelar Syed justru membuat pendapat bahwa Bani Alawi bukan Syed yang artinya mereka bukan Zuriya Rasulullah. Sebelum meramainya isu batalnya nasab Bani Alawi sebagai Zuriya Rasulullah yang memuncak tesis kiai imat, orang awam tidak pernah mendapat informasi seperti ini. Informasi tentang habib dari kalangan Bani Alawi mendapat hukuman cambuk karena berani menikahi Syarifah dari jalur Syed di Nesasan. Yang umum diketahui masyarakat adalah doktrin orang awam tidak boleh menikahi perempuan dari kalangan Bani Alawi karena dianggap tidak kufu. Pada tahap ekstrimnya dianggap haram dan anaknya dianggap hasil sina. Hasil penelitian kiai imadudin yang sampai pada kesimpulan tegas bahwa nasab baik terputus atau tidak tersambung ke Zuriya Rasulullah bertemu dengan beberapa momentum yang tepat sehingga gaumnya semakin lama semakin membesar. Pertama dan mungkin paling utama adalah disituksi teknologi informasi yang membuat peristiwa di belah bumi yang sangat jauh sekalipun pun dapat diakses dengan mudah dan sangat cepat bahkan dalam hitungan detik. Media sosial seperti Facebook, Twitter, WAG, dan Youtube menjadikan isu ini sebagai konten yang mendatangkan banyak viewer. Kedua, meskipun isu ini berusaha didiamkan seperti itu dengan beberapa pihak kepada Rabi Tawiyah yang sampai saat ini belum-belum memberitahkan secara resmi atau ketua-tua Rabi Tawiyah yang dalam beberapa channel Youtube menyampaikan ajang kepada jamahnya untuk tidak melihat atau mendengar isu yang menyerang kemapanan zona nyaman habaib ini. Derasnya informasi yang menyusulat logorik media sosial tetap tidak bisa ditangkis. Selanjutnya, orang-orang yang selama ini bersebar barang atau sengaja diam menyaksikan arogansi beberapa Om Nom Habib yang angkud dan berbuat seenak hati mulai memberikan reaksi sama kerasnya dengan aksi yang dilakukan oleh Om Nom 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 Habib tersebut. Ketiga, akses terhadap sumber pengetahuan juga semakin mudah ditambah banyak konten kreator yang memberi reaksi terhadap dalil-dalil atau rujuk yang biasa digunakan oleh Om Nom Nom Habib untuk membenarkan tindakannya. Seperti pernyataan Habib yang jahil lebih mulia daripada 30 orang alim dijelaskan oleh ini dalam channel Youtube-nya dengan rujuk yang kredibel bahwa jika fis-fis-fis antara Habib jahil dan orang alim maka orang alim menang karena ilmu lebih utama daripada nasab. Juga yang dijelaskan oleh Om Nom 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 dalam channel Youtube-nya bahwa hadis yang sering dikutip-kutip tentang panggolan yang akan mendapatkan syafat Rasulullah di hari kiamat yaitu memuliakan bahwa baik, menutupi kebutuhan mereka, membantu urusan-urusan mereka, dan mencintai mereka. mereka tidak sekedar dengan kata-kata tapi tulus sampai ke hati. Ternyata hadis ini adalah hadis palsu. Dalam kesempatan lain, Mosen Oficial juga menjelaskan bahwa Bapak Habib yang selama ini alergi dengan Syia mulai-mulai menggunakan dalil yang justru familiar di kalangan komunitas Syia. Dan penulis melihat di beberapa channel Youtube dan akun-kun Twitter Habib yang terindikasi dari kalangan Syia juga berusaha mengangkat hasil penelitian Kiai Haji Imaduddin ini. Bani Alawi dari kalangan Sunni dan Syia akhirnya bergandengan tangan untuk membela sasak mereka. Tiga serangan beruntun tersebut di atas, membuat Bani Alawi dibawah menambit ha'aliyah ibad manusia yang terluka parah hingga tanpa mampu berkutik, bahkan sekedar mengeluarkan kata-kata untuk membela diri. Kemungkinan yang paling-paling merasakan empat serangan telah tersebut adalah Habib yang hanya mengandalkan nasab untuk memperbaiki nasib, para megalomani yang kecanduan akan pujian dan sanjungan, dan mereka yang selalu menginginkan privilege dalam kehidupan sosial. Sedangkan para Habib yang alim, rendah hati dan bijaksana, mungkin akan menganggap bahwa ini hanya salah satu cara Allah SWT menguji mereka sebelum mencapai predikat kekasih Allah. Akhirnya bukanlah bening, melainkan hening, Hashim Wahid dalam kumpulan puisi Bonglon.